selamat datang di channel deretan selebritis yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate sebelum lanjut jangan lupa luangkan waktu anda sebentar untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami video galas kai andrian syah, anak mendiang vanessa angel dan bibi andrian syah menunjuk ke ruangan kosong sambil memanggil papi viral di media sosial video yang disebar akun gosip instagram at lambe.pedes itu pun dikunjungi ribuan orang di video itu, galas kai mendadak menunjuk arah dapur yang saat iut kosong tak ada orang sembari berlari-lari kecil, galas kai mendadak memanggil papi, sebutannya untuk bibi andrian syah papi, 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 teriak galas kai sambil mengacungkan telunjuk ke arah dapur rumah langkah galas kai baru berhenti saat diingatkan oleh seorang perempuan yang mengatakan kalau di dapur tidak ada siapapun postingan ini langsung diserbu komentar netizen mereka sedih melihat nasib galas kai yang harus kehilangan kedua orang tuanya di usia yang masih sangat kecil gue berlinangan air mata, kata seorang netizen benar gak sih kalau anak-anak bisa ngeliat sambung warganet lainnya dibalik pilu galas kai yang harus menjalani hidupnya tanpa orang tua polemik kubu hafaisal dan dodi sudrajat justru makin runcing seperti diketahui, kendati pengadilan memutus hak perwalian diberikan kepada hafaisal dodi sudrajat yang tak puas ajukan banding paling baru dalam waktu dekat dodi sudrajat berencana membongkar dan memindahkan kuburan vanessa angel vanessa angel rencananya akan dimakamkan satu liang lahat dengan alam rumah ibundanya haji faisal beri pendapat terkait pemindahan makam yang akan dilakukan dodi sudrajat yang bisa membuat galas kai kesulitan pasalnya makam vanessa angel dan bibi ardiansyah saat ini dekat dengan kediaman haji faisal dan galas kai haji faisal mengakui jika makam keduanya dekat akan lebih mudah galas kai dan dirinya untuk mendatangi makam vanessa dan bibi tentu dimana disini kan dekat saya setiap minggu saya kesitu mendoakan anak menantu saya, dua-duanya saya doakan, ujar haji faisal haji faisal juga mengatakan jika dirinya sering mengajak galas kai untuk berkunjung ke makam kedua orang tuanya kalau cucu saya bangun pagi sehat saya ajak kesitu, ujarnya akan tetapi jika memang benar makam ibunda galas kai akan dipindahkan tentunya dirinya hanya bisa pasrah haji faisal mengatakan dirinya hanya akan sering datang ke makam sang anak lantaran makam sang menantu cukup jauh haji faisal juga mengatakan jika dirinya sering mengajak galas kai untuk berkunjung ke makam kedua orang tuanya kalau cucu saya bangun pagi sehat saya ajak kesitu, ujarnya akan tetapi jika memang benar makam ibunda galas kai akan dipindahkan tentunya dirinya hanya bisa pasrah haji faisal mengatakan dirinya hanya akan sering datang ke makam sang anak lantaran makam sang menantu cukup jauh Sampai jumpa di video selanjutnya Pertamaian